Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nobel Channel. Guys, hari ini gue akan bahas sebuah segmen yang gue kasih nama My Indonesia, yaitu semua hal yang terkait dengan Indonesia, teman-teman, karena Indonesia ini kaya sekali akan budaya dan juga keragamannya. Hari ini gue akan cerita mengenai sebuah legenda yang mungkin kalian sudah sebagian tahu, yaitu legenda dari pantai selatan, yaitu Nyai Rorokidul. Apakah legenda Nyai Rorokidul itu nyata atau enggak, ataukah hanya sebatas mitos saja, ataukah ada cerita sejarahnya dibalik cerita Nyai Rorokidul itu, teman-teman. Oke, kita akan bahas sesaat lagi jalan kemana-mana. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan, kita akan bahas ceritanya seperti apa, teman-teman. Untuk kisah Nyai Rorokidul sendiri, banyak sekali versi ya, teman-teman ya, dan juga banyak sekali literasi dari berbagai macam sumber. Sebelum kita mulai, kita ucapkan doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan tidak untuk disalahgunakan ya, teman-teman ya. Jadi, yang ingin gue ceritakan adalah legendanya ya, teman-teman ya. Untuk mistisnya saya enggak ceritakan secara detail, karena juga mungkin pengetahuan saya di bidang mistis itu enggak ada ya, teman-teman ya. Jadi, konon kabarnya, dahulu kala, ini diceritakan di sebuah kerajaan, literasi yang saya dapat itu namanya kerajaan pajajaran ya. Mungkin ada beberapa yang bilang kerajaan, galuhlah kerajaan apalah, itu juga baru bagi macam sumber. Nah, sang raja yaitu Prabu Siliwangi, yang saya tahu ya di cerita ini adalah Prabu Siliwangi, memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik ya. Perempuan itu bernama Putri Kandita, sorry saya hampir lupa, Putri Kandita namanya. Putri Kandita ini adalah putri tunggal dari permaisurinya raja. Jadi, nantinya mungkin akan jadi penerus dari kerajaan tersebut ya, teman-teman. Nah, Putri Kandita beranjak dewasa, dan tentunya dia berubah jadi wanita yang sangat cantik, teman-teman. Sehingga semua raja-raja pangeran dan juga semua, apa sih namanya, orang ingin mempersunting Putri Kandita tersebut. Namun Putri Kandita sangat menghindari hal tersebut, dan tidak ada yang cocok, dan sehingga dia bisa membatasi dirinya. Nah, di sisi lain, teman-teman ya, mendengar bahwa Putri Kandita akan dijadikan next penerus kerajaan tersebut, maka selir-selir dan anak-anaknya memiliki niat yang kurang bagus, teman-teman. Dia memiliki niat bahwa dia harus menginyakkan Putri Kandita dari kerajaan tersebut. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya mereka berembuk ya, bersama-sama entah bagaimana caranya. Mereka akhirnya menemui seorang penyihir, ya intinya adalah dia akan diberikan guna-guna ya, akan diberikan penyakit, dan tentunya ini akan sangat membahayakan dari nyawa keduanya, teman-teman. Nah, singkat kata, apa yang mereka rencanakan, akhirnya disanggupi oleh si penyihir itu. Alhasil Putri Kandita dan juga ibunya, si Permaisuri ini terkena penyakit kusta. Nah, ini yang saya tahu ya, penyakit kusta atau penyakit kulit dan sebagainya. Sehingga sang raja pun bingung bagaimana cara menyembuhkannya, yang semula tubuhnya halus, kemudian juga wangi, dan ini sangat-sangat tidak masuk akal tiba-tiba, kusta, berbau, dan lain sebagainya. Dan sehingga ini mengganggu sekali dari lingkungan kerajaan ya, teman-teman. Nah, dia pun berangsur-angsur semakin memburuk ya, teman-teman. Dan ibunya tidak bisa menahan rasa sakitnya, kemudian akhirnya wafat ya. Putri Kandita dan raja tentunya sangat berbela sungkawa, sangat terfokus sekali atas kematian sang ibu. Nah, semenjak itu, kondisi kesehatan Putri Kandita pun belum berangsur pulih ya, teman-teman ya. Hal itu dimanfaatkan oleh selir-selir dan juga oleh anak-anak selir yang lainnya untuk mengenyahkan Putri Kandita. Sikat kata, mereka menemui raja dan menyuruhnya mengusir dari kerajaan. Mereka berpikir bahwa ini akan menjadi virus dan akan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Wah, tentu saja raja nggak bersedia, teman-teman. Raja sangat sayang sekali sama sang putri ini. Nah, mendengar hal tersebut, Putri Kandita, tanpa pengetahuan sang ayah, sang raja, dia pergi melarikan diri, teman-teman. Jadi, dereterasi yang saya baca ini, dia melarikan diri, bukan diusir ya, teman-teman. Dia melarikan diri, pergi ke hutan, teman-teman, tanpa ada arah tujuannya. Dan dia hanya ingin lari dari semua kejadian yang menimpa dirinya. Dan harapannya tentu dia tidak menjadi beban orang tuanya lagi. Nah, dia berlari terus tanpa arah, teman-teman, hingga akhirnya dia masuk ke kawasan pantai di selatan ya, teman-teman. Di sana ini banyak ombak, batu, dan lain sebagainya. Nah, diteritakan pada saat itu, sang putri sangat lelah dan juga mungkin sakit ya. Sehingga dia tertidur di antara batu dan ombak, dan lain sebagainya di pesisir pantai selatan, teman-teman. Pada saat dia tertidur, dia mendengar suatu bisikan yang mengharuskannya dia memasukkan dirinya ke dalam air, teman-teman. Nah, itu dia sempat bingung ketika dia terbangun, siapa yang membisikkan hal tersebut gitu loh. Ketika dia lihat kanan-kiri, tidak ada orang. Sangat sepi sekali dan dia yakin itu adalah jalan keluar satu-satunya yang menjadi harapan dia hidup, teman-teman. Nah, tanpa berpikir panjang ya, Putri Candita akhirnya menceburkan diri ke pantai selatan, ke laut itu, dengan petunjuk yang dia dengar, teman-teman. Akhirnya, mungkin tidak sekaligus ya, beberapa kali secara penyembuhannya, mungkin berangsur-angsur pulih, dan akhirnya Putri Candita kembali menjadi gadis yang sangat cantik, teman-teman. Nah, kemudian dia berbaur dan juga hidup di lingkungan para nelayan, teman-teman. Nah, mendengar hal tersebut, ada beberapa orang yang mengetahui bahwa di lingkungan itu terdapat putri-putri cantik yang sangat tersohor ya, teman-teman. Akhirnya banyak juga beberapa pangeran, raja, yang menginginkan untuk mempersunting si Putri Candita itu. Namun, dia memiliki syarat, teman-teman, bahwa dia harus beradu ilmu di atas lautan pantai selatan. Ya, tentu saja. Dengan keilmuannya tidak ada seorang pria pun yang bisa mengalahkan dia di pantai selatan. Nah, alhasil sebagian besar orang-orang yang menaruh simpati dia dan menginginkan mempersunting dia, malah menjadi pengikut dia di pantai selatan. Itu dari sisi sejarahnya, teman-teman. Nah, untuk sisi mistisnya seperti apa, mungkin nanti gue akan cari juga referensi dan literasi cerita mengenai itu, teman-teman. Nah, sampai di situ Putri Candita hidup dan tidak pernah kembali ke kerajaannya. Nah, dan juga diceritakan mungkin dia hilang di antara Laut Selatan, ya, teman-teman. Kita nggak pernah tahu kejadian itu seperti apa. Nah, ini adalah cerita-cerita yang disajikan oleh para sejarawan, ya, teman-teman. Oke, itu saja. Mengenai orang kenapa berbaju hijau tidak boleh main di sekitar pantai selatan. Ya, memang ada mistis-mistis, ada mitos-mitos yang menyelubungi itu, ya, teman-teman. Tapi, kita percaya saja bahwa Allah SWT menguasai alam semesta dan isinya, dan itu berarti ada maksud dan tujuannya. Ya, mungkin menghindari seharu antara air laut dan atau apa. Dan juga mungkin memang ada mistis di dalam si baju hijau itu, ya, teman-teman, terkait dari cerita ini. Oke, guys, kurang lebih seperti itu cerita dari Putri Candita yang disejarahkan, ya, adalah, apa sih namanya, Nyiroro Kidul yang versi cerita, ya, legenda, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau punya literasi lain atau punya cerita lain yang terhubung dengan cerita saya tadi, silakan chat di kolom komentar untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Juga, teman-teman, bisa kasih masukkan apalagi nih cerita sejarah atau legenda yang bisa kita angkat, ya, teman-teman, ya. Semoga video ini ditonton oleh orang-orang di luar dari Indonesia, sehingga mereka tahu bahwa budaya Indonesia itu sangat-sangat kaya sekali, teman-teman. Oke, sekian saja. Thank you for watching. Tukung terus channel gue dengan klik tombol subscribe, like, dan juga share. Thank you telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. See you next time. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye-bye. Terima kasih.